Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sigit Sarifuddin Dari kelas TE2B Disini saya akan menjelaskan tentang Reliability Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas Mengenai Reliability ada definisi Kemudian tujuan Ciri-ciri Jenis-jenis dan contoh kasusnya Yang pertama ada definisi Pengertian dari Reliability atau keandalan adalah tingkat kepercayaan Bahwa suatu peralatan akan melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan memuaskan atau tanpa kegagalan Yaitu batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu Kemudian ada tujuan Adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan Selain itu, teori Reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku jadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan Sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen Ciri-ciri Sebuah tes dianggap memiliki Reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, Reliability adalah milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten Bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda Yang kedua yaitu suatu tes dikatakan Reliability jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda Dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda Yang ketiga ciri-cirinya yaitu Reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen Yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok Jenis-jenis Reliability Ada beberapa jenis-jenis Reliability yang perlu Anda pahami Di antaranya, yang pertama, Stability Reliability Jenis yang pertama adalah mengacu pada waktu Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas Yang kedua adalah Representative Reliability Mengacu pada keterandalan masing-masing grup Menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda Yang ketiga adalah Equivalence Reliability Menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen Atau lebih dikenal dengan hubungan variable bebas Dalam kurung independent variable dengan variable terikat dalam kurung independent variable Kemudian kita memasuki ke Probabilitas Probabilitas itu sendiri adalah perbandingan dua bilangan Pembilannya adalah banyaknya kejadian yang dicari Peluang terjadinya telah terjadi Atau dapat terjadi Dan penyebutnya merupakan jumlah kejadian atau percobaan yang dilakukan Untuk RT disini adalah Reliability NST banyaknya kejadian yang dicari NTT jumlah kejadian yang dilakukan NFT jumlah misi dengan durasi masing-masing GT rata-rata probabilitas kegagalan Contoh kasus 200 unit identik diuji keandalannya selama 50 jam 1 unit gagal sebelum menyelesaikan 12 jam operasi 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 20 jam operasi Dan 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 50 jam operasi Pertanyaannya adalah berapa perkiraan keandalan unit-unit untuk misi 50 jam Disini RT sama dengan 1-NFT Dibagi NT per T sama dengan 1-1 Tambah 2 tambah 2 dibagi 200 Hasilnya adalah 1 R sama dengan 1 Dikurang 500 per 200 Sama dengan 1 dikurang 0,025 Hasilnya adalah 0,975 atau 97,5 persen Confidence level Confidence level atau tingkat kepercayaan adalah Probabilitas bahwa parameter tertentu terletak di antara 2 batas Definisi lain adalah probabilitas yang menghubungkan posisi timbal balik dari nilai sebenarnya dari suatu parameter Dan estimasinya Apakah tingkat kepercayaan itu terletak di atas atau di bawah Terima kasih Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan cabarkan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih